Seorang buruh bangunan diamankan oleh tim gabungan Bruinses. Nah gara-garanya dia itu nempelin poster berisikan ujaran kebencian terhadap etnis tertentu. Parahnya lagi poster ini berada di 14 provinsi di Indonesia. Dan katanya nih dia melakukan hal ini karena dapet perintah dari Tuhan. Eh lu kalau belum paham agama kagak mungkin ngakuin hal kayak gitu. Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian. Karena semua agama pasti mengajarkan kasih. Pamflet dan poster berisi rangkaian kalimat terkait ujaran kebencian beradap etnis dan kelompok tertentu. Dilaporkan tertempel di sejumlah tempat. Meresahkan dan khawatir memanting hal tak diinginkan. Tak sedikit warga melaporkan penua. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita bergerak menuju bati-bati untuk melakukan penelitikan kasus ujaran kebencian etnis. Salah satunya di Sampet, kemudian di Bajak Masin, Sambora dan lain sebagainya. Di tengah rai, poster dan pamflet disebarkan. Ditempel juga diduga dibuat oleh Watno. Lelaki 61 tahun asal Blorecewa Tengah. Asli. Oh iya, asli. Ia, iya, iya. Oh iya, persis bajunya sama itu. Masih, asli. Malamun terus lah kurang layah. Assalamualaikum, udah. Termonitor sudah ada orangnya. Cuma kita nunggu tim satu berapa. Tar-tar kayak ada, ada. Ada, tapi kita kan waspada juga. Didapati tengah ngopi di sebuah warung. Diduga Watno hendak menumpang truk pergi ke kota lainnya lagi. Saat dipantau tindak tanduknya, pelaku pindah ke warung lainnya. Pantang kehilangan targetnya tim terus tempel ketat pergerakan target ini. Tasnya di belakang duduk tadi. Baik, tasnya ada di sini, di atas di warung. Ada dua buah tasnya, tas gendong sama tas. Situasi pun dinilai memungkinkan tim menyergap sasaran. Tidak ada stop ini. Memastikan tasnya dikeledah. Selain pakaian, sarung juga perlengkapan tukang. Benda-benda apa ini, Pak? Wayang, Pak. Ini apa ini? Pak, sini, Pak. Sebentar, duduk, Pak. Duduk aja dulu. Saksikan aja. Yang itu lho, tasnya. Wayang kulit, Pak. Iya. Kayak tombak ini apa ini? Wayang. Wayang kulit, Pak. Bentar, Pak perhatikan kami dielitah, ya. Ini di antara yang didapati dari gembolan pria ini. Kertas-kertas berisi kalimat tulisan tangan. Berikut ratusan lembar fotokopia. Petugas pun temukan beberapa bungkusan. Makam-makam jokan, ini. Oh, iya, ini, ini. Ini untuk apa, Pak? Ini, ini. Ada, ini, ini. Yang A1, A1. A1. Bapak tempel-tempel ini gunanya untuk apa? Tentang. Banyak sekali, ini. Untuk apa tempel-tempel ini? Ini, ini, ya. Ini, Pak. Untuk apa, Sampel? Ini di HP juga ada. Ini di HP ada juga. Di HP ada juga. Banyak sekali, ini. Sampel tempel di mana saja, Pak? Di Sampet. Di Sampet. Di Jakarta. Jakarta. Di Sanjar Masin. Di mana lagi? Di mana lagi. Pantas, kamu tukup. Di mana lagi? Di mana lagi? Kami sudah ikuti mulai lama. Di mana? Di... Ponte Anak. Ponte Anak, mana lagi? Sampet, Palangkaraya. Terus? Tidak. Kepentingannya apa, Sampel? Kepentingannya apa? Ini menghasut etnis? Etnis kayak gini. Ini penuh. Etnis tertentu kayak ini, kenapa? Ini urusannya urusan ketuhanan, Pak. Yang urusan ketuhanan. Ini kan... Ini yang harus sampai sendiri? Saya sendiri. Ini satu dipotokopi, kan? Jadi urusan Tuhan, tapi harus diboktikan. Membarang semua. Iya. Saya harus diri Nusantara. Maksudnya? Maksudnya saya... Tahu agama apa, Pak? Saya ini umat amanah. Umat amanah. Umat amanah. Semuanya cek. Dan diungkapnya ia lakukan semua atas bisikan yang mahal langit alias Tuhannya. Ini di HP ada juga buktinya. Yang lalu siapa? Yang lalu, Allah. Allah, Allah. Berusaha kamu itu. Kamu aja surat Jumat tadi. Saat ditangkap, kondisi whatnot tampak lindung. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, laku berikut seluruh barang bawaan dan barang bukti ini dianggur. Ambil itu. Ini buktinya yang bikin sendiri dia. Oke, Pak. Alhamdulillah, berhasil diamankan. Di daerah mana aja, Pak? Sampain, Pak? Di daerah masang, Pak. Kalau ini empat tempat, Pak. Di mana aja? Kami memantul, Pak, ya. Iya, nggak apa-apa. Banjar. Banjar. Banjar masin. Terus, Palangka. Palangka raya terus. Terus, Sampit. Sampit, terus terus. Pada polisi Watno akui, sebulan belakangan memang berpergian keliling Indonesia. Menumpang truk biasanya, ia singgah dari kota ke kota. Tidur di pom bensin atau masjid. Sembar-sebarkan yang disebut sebagai misinya. Jawa, mana di Jawa? Kalau Jawa... Di mana aja? Suratbaya, Semarang. Suratbaya, Semarang terus? Solo, Bandung. Solo, Bandung. Jakarta. Jakarta. Iya, terus Sumatera. Sumatera sudah? Medan. Medan. Jambi. Terus, Mekanbaru. Terus? Jendang, Lampung. Ini apa ini tulisannya? Sampain bilang apa? Iya, saya bilang terus-terang. Ini orang asik yang di Indonesia harus bersik. Udah. Jadi orang Arab, orang Cina, orang-orang Amerika juga harus bersik. Selama berkelana awalnya direncanakan dari ujung ke ujung Nusantara, kakek ini hidupi diri dengan bekerja sebagai buruh harian di proyek-proyek bangunan. Sesekali puasa, yang disebutnya pula sekaligus dirakan. Dalam kasus ini Watno terus diperiksa, juga akan dicek kondisi kejiwaannya. Pak, motokopinya di mana, Pak? Pak Watno? Di Jara Kampung. Jara Kampung. Ada fotokopi ini juga? Satu-satu, Bang. Tidak ada fotokopi. Ini fotokopi. Coba kalian lihat. Sampai lemnya mana? Jok, kita kertasnya, Mbak. Lemnya juga. Ada dalam tulisnya ada, spidonnya ada. Lem-lelis kecil aja. Yang di kressek, kantong kressek tadi ada. Iya. Ini tadi. Aduh, Pak. Selamat, Pak. Jadi tersangka, di antarnya terkait diskriminasi ras dan etnis, Watno ungkap ia sudah sebarkan pamfletnya di tak kurang 14 provinsi. Pada keluarga di Jawa, ia pamit berkelana untuk siarah dan bekerja. Selain penangkapan tersangka, polisi pun menyita berbagai barang bukti ini. Yang di raportan oleh masyarakat kepada polisi KB Tiga Laut. Kemudian, oleh raportan, dilakukan penisiran, ternyata ditemukan ada beberapa poster atau pamflet yang sama di beberapa lokasi. Dari hasil perdalaman, pemeriksaan, diketahui bahwa yang bersangkutan sudah melakukan asinya di 290-an itik, sebagian 14 kota di polisi. Kakek Watno kini dibuwi. Polisi juga masih menelusuri dugaan tersangka terkait aliran ataupun ajaran dan kelompok tertentu.